Pantai Baron adalah satu diantara dari banyak pantai yang menghiasi pesisir selatan Jawa Terotak di desa Kemadang, Kapanewon Tanjung Sari, Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat ditempuh sekitar 2 jam dari pusat kota Yogyakarta Bagi orang Jawa, nama Baron ini tidak mencerminkan kosa kata bahasa Jawa Ini dapat dibenarkan karena nama pantai ini memang berasal dari salah satu kolonialis Belanda yang pernah menguasai daerah ini Nama pantai ini merujuk pada tokoh ketoprak Baron Sekeber Tidak seperti tokoh ketoprak pada umumnya Si Baron Sekeber ini seorang bangsawan Belanda, ada juga yang bilang Spanyol atau Portugis dengan ilmu kesaktian tinggi Bahkan pernah melawan panembahan Senopati Sang Pendiri Kasultanan Mataram Pada tahun 1930-an, pantai ini digunakan sebagai tempat persembunyian dan penyimpanan senjata oleh Belanda Namun belum banyak warga lokal yang tinggal di sekitarnya pada saat itu Pantai berbentuk bu ini diapit oleh dua barisan karang di kedua sisinya Yang berfungsi menahan gelombang laut selatan yang terus mengganas tiada henti Di sisi barat terdapat aliran sungai air tawar yang entah muncul dari mana Sungai yang hanya sepanjang beberapa ratus meter ini bermuara tepat di pinggir pantai Menyajikan pemandangan unik saat air tawar dan air laut saling menyapa satu sama lain Warna air sungai bawa tanah yang kehijauan berpadu sempurna Dengan tanaman hijau di atasnya sebelum akhirnya bertabrakan dengan air laut yang kebiruan Pasirnya memang tidak terlalu putih Namun tergolong cantik ketika berpadu dengan dua bukit karang yang menjulang tinggi di sekitarnya Di sini Cangkru Kanesia tidak disarankan untuk berenang karena keganasan ombak samudera India Sewaktu-waktu bisa menyeret kalian ke tengah lautan Tapi tak perlu khawatir Kalian masih bisa menikmati birunya laut dari atas kapal sewaan untuk berkeliling di sekitar area Pantai Baron Keindahan panorama Pantai Baron disempurnakan oleh melimpahnya ikan dan kapal-kapal nelayan yang beristirahat di bibir pantai Jika Cangkru Kanesia menatap bagian sisi timur Pantai Baron Cangkru Kanesia akan mendapati sebuah menara putih yang menjulang tinggi di dekat jurang Menurut petugas penjaga mercusuar menara putih ini baru dibangun pada bulan Februari 2014 Dan diresmikan pada bulan Desember tahun yang sama Mercusuar setinggi 40 meter ini didirikan untuk menggantikan mercusuar lama yang berada di sampingnya Berupa menara besi yang terlihat sudah sangat keropos Fungsi tetap sama yakni sebagai pemandu kapal yang melintas meskipun kebanyakan kapal sudah memiliki alat navigasi yang lebih canggih Untuk mencapai Pantai ini Cangkru Kanesia Jika kalian berangkat dari pusat kota Yogyakarta Jarak yang ditempuh ke Pantai Baron adalah 57,3 km Dengan waktu yang menghabiskan sekitar 1 jam setengah hingga 2 jam Akses ke Pantai Baron tergolong nyaman dilalui kendaraan sebab sebagian besar telah mulus dengan aspal Nah Cangkru Kanesia Jangan lupa jika ke Gunung Kidul Darah Istimewa Yogyakarta Mampir ke Pantai Baron Simak terus wisata asik di Cangkru Kanesia Jangan lupa jika ke Gunung Kidul Darah Istimewa Yogyakarta Jangan lupa jika ke Gunung Kidul Darah Istimewa Yogyakarta Jangan lupa jika ke Gunung Kidul Darah Istimewa Yogyakarta Jangan lupa jika ke Gunung Kidul Darah Istimewa Yogyakarta Jangan lupa jika ke Gunung Kidul Darah Istimewa Yogyakarta